Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkah Anda membaca buku Michael Harhart? The 100th Ranking of the Most Influential Person in History Buku yang memuat 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah manusia Diurut berdasarkan ranking masing-masing tokoh tersebut Dan luar biasa yang menempati rangking pertama adalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Islam Buku ini dan tokoh Nabi Muhammad menjadi kontroversial Selalu menjadi bahan perdebatan khususnya oleh orang-orang fobia terhadap Islam Bahkan yang lebih kontroversial lagi baru-baru ini teks manuskrip gulungan laut mati, Dead Sea Scroll Mengungkap satu yang kontroversi yaitu dalam salah satu gulungan keempat ki 534 mengindikasikan Bahwa akan datang Nabi pilihan Tuhan yang mempunyai fisik kenabian berupa tailalat di punggung Dalam hadis sahih dari Imam Bukhari nomor 3277 menyatakan Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ubaidullah Telah bercerita kepada kami Hatim dari Al-Juaid bin Abdul Rahman berkata Aku mendengar As-Saib bin Yazid berkata Bibiku pergi bersamaku menemui Rasulullah SAW lalu berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya putri saudaraku ini sedang sakit pada kedua kakinya Maka beliau mengusap kepalaku lalu memohonkan keberkahan untukku Kemudian beliau berwudu Maka aku minum sisa air wudu beliau dari bejananya Lalu aku berdiri di belakang beliau Hingga aku melihat di antara pundak beliau ada tanda kenabian Ibnu Ubaidullah berkata Al-Khuljah Artinya tanda kenabian berwarna putih seperti yang ada di antara dua mata kuda Sedangkan Ibrahim berkata seperti telur burung Kalau ini memang benar maka nubuat tersebut lagi-lagi menggenapi nubuat sebelumnya Yang banyak terdapat pada manuskrip kitab kuno Tentang datangnya nabi akhir zaman Yaitu nabi Muhammad Karena isi gulungan laut mati sebagian besar masih disembunyikan Maka klaim di atas masih diperdebatkan Seperti diketahui naskah laut mati sejak ditemukan tahun 1947 di Kumron Oleh seorang anak penggembala kambing Bernama Muhammad Ad-Dib Gulungan manuskrip yang telah ditemukan berisi tulisan kitab perjanjian lama Oleh sebuah komunitas yang diidentifikasikan sebagai salah satu sekte Yahudi Yaitu sekte SNS Dalam komunitas tersebut terdapat seorang nabi yang sejaman dengan nabi Isa Yaitu nabi Yahya A.S Yohanes Pembaptis Menurut tradisi Kristen Menarik mendunggu kabar tentang isi dari misteri gulungan laut mati The Dead Sea Scrolls Diperkirakan gulungan laut mati dan injil Tomasi yang ditemukan sebelumnya Akan mengungkap banyak hal Bukan hanya tentang misteri nabi Isa dan kehidupannya Yang masih merupakan teka-teki Tapi juga tentang nabi akhir zaman Nama kenabian nabi Muhammad Ahmed ditemukan di gulungan laut mati Dan itu disebutkan tepatnya Quran Glorious bagi nabi Untuk diramalkan oleh nama ini Ahmed Dan ketika Yesus Putra Maryam berkata Hai orang Israel Sesungguhnya aku Rasul Allah mengutus kepadamu Membenarkan hukum yang disampaikan di depan saya Dan membawa kabar baik dari seorang Rasul yang akan datang setelah aku Dengan nama Ahmed dan ketika ia diproduksi kepada mereka Muziza jelas Mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata The Noble Quran Nabi Isa ini telah menjelaskan pada nubuat lama nabi datang Ahmed Jadi Ahmed dinubuatkan sebelum Kristus Dan juga selama hidup Kristus Mohamed Edip Sedang mencari kambingnya yang kabur di kawasan situs kuno Khirbat Kumron di tepi barat Yang berjarak 2 km dari tepian laut mati Saat langkahnya berhenti di pintu gua yang gulita Penasaran penggembala itu melemparkan sebuah batu Dia ingin tahu seberapa dalamnya Namun pemuda Palestina kaget bukan kepalang saat mendengar batunya menghantam sesuatu yang bunyinya mirip tembikar pecah Bersama dua sepupu Edip memasuki liang itu Mereka menemukan pot tanah liat yang tak lagi utuh Di dalamnya ada 3 gulung naskah kuno Temuan tersebut mereka bawa pulang Namun tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan Apa yang didapat Mohamed Edip dari Kumron pada 1947 Ternyata temuan pertama Dead Sea Scrolls atau naskah gulungan laut mati Harta karun terbesar di bidang arkeologi dari abad ke-20 Belakangan terkuah ada sekitar 930 manuskrip dalam bahasa Ibroni Kanan tua, Old Canaanit, Aramik, Yunani, dan Latin Yang ditemukan di sebuah gua di Kumron pada tahun 1947 hingga 1956 Naskah-naskah tersebut ditulis dalam papirus Perkamen atau lembaran kulit binatang hingga lempeng tembaga Penggalan naskah gulungan laut mati berasal dari paruh kedua Periode Baid Suci Yerusalem ke-2 Yang berlangsung sejak sekitar 530 sebelum masehi Atau 68 masehi Seperti dikutip dari www.historychannel.com.au Isinya menawarkan wawasan ke sejarah Yudaisme Siapa penulisnya masih misterius Namun diperkirakan teks-teks kuno itu ditulis oleh sekte Yahudi kuno yang disebut SNS Sejak kali pertama ditemukan, Dead Sea Scroll atau naskah gulungan mati Memicu sejumlah kontroversi, sensasi, juga teori konspirasi Salah satunya dipicu ke rahasiaan terkait riset gulungan laut mati Hingga akhirnya pada tanggal 22 September 1991 Sebuah perpustakaan besar di California memamerkan foto-foto dokumen tersebut Dan menyediakannya tanpa batas ke semua peneliti Dr. William M. Moffat, Direktur Huntington Library di San Marino Mengungkapkan keputusan pihaknya yang akan mengakhiri monopoli terkait naskah langkah tersebut Langkah ini akan memberikan keterbukaan yang belum pernah terjadi sebelumnya Terkait penelitian naskah tersebut Kata Moffat seperti dikutip dari New York Times Akan sulit bagi para kartel yang mengendalikan gulungan ini memasukkan kembali jin ke dalam botol Di sisi lain pihak yang memegang dokumen itu bersikukuh Materi Dead Sea Scroll terbuka bagi para ahli terkemuka Sementara materi yang belum dibuka terdiri dari fragment-fragment teks yang belum disatukan Mereka beralasan tidak ingin itu jatuh ke tangan para peneliti yang tidak kompeten Sebelumnya para editor yang menjadi pemegang dokumen tersebut Dituduh sengaja menunda publikasi dan menahan manuskrip itu dari para peneliti lain Kecuali murid mereka sendiri atau kolega dekat Dr. Geza Vermes, seorang sarjana ahli kitab di Oxford University berpendapat Pendanganan naskah tersebut sebagai skandal akademis yang luar biasa pada abad ke-20 Sementara Dr. James H. Charsworth, dosen bahasa dan sastra perjanjian baru di Princeton Theological Seminary di New Jersey berpendapat Keterbukaan terkait naskah gulungan laut mati akan menyingkirkan banyak teori konspirasi Yang menyebut mereka yang menguasai manuskrip Sengaja menahan dokumen-dokumen yang konon akan mendeskreditkan agama Yahudi dan Nasrani Nah pemirsa ensiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton